Berdasarkan penjabaran dari Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, bahwa seluruh moda transportasi dibuka kembali pada Kamis 7 Mei 2020. Peraturan tersebut masih mendapat banyak kontroversi dari berbagai kalangan, termasuk dari Papua sendiri. Yunus Wonda selaku anggota DPR Papua Angkat Bicara terkait peraturan beroperasinya kembali seluruh moda transportasi. Ia menjelaskan bahwa karena peraturan tersebut diberlakukan secara nasional, maka wilayah yang tentunya tingkat penyebaran virus koronanya semakin sedikit boleh memperlakukan kebijakan tersebut. Namun khusus di Papua sendiri, kebijakan tersebut tentunya belum bisa dilakukan karena masih meningkatnya penyebaran virus korona di Papua yang kian hari semakin bertambah. Tapi kondisi ini kan harus diterjemahkan oleh kabupaten, provinsi dan kabupaten. Kalau memang dia merasa daerahnya itu sudah aman, oke dia bisa dilakukan itu, mengikuti seruan disertakan oleh Menteri Perhubungan. Tapi kalau daerahnya memang belum bisa dengan kondisi, contoh kami di Papua hari ini, kondisi kami di Papua hari ini sudah menginjak 300. Itu sudah pasti kita belum bisa buka. Itu sudah pasti belum bisa buka. Yunus Wanda juga menambahkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergandeng tangan guna memutus mata rantai penyebaran virus korona atau COVID-19. Oleh karena itu, dia mengharapkan bagi siapa saja yang berkelebihan untuk memberi, hendaklah ia memberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan di masa penyebaran virus korona seperti sekarang ini. Roli Sitanggang, Aini Syaipura, melaporkan. Roli Sitanggang, Aini Syaipura, melaporkan. Roli Sitanggang, Aini Syaipura, melaporkan. Terima kasih telah menonton!